Pendekar Pedang Pelangi Jilid 9. Esuh Yad Hang tidak menjawab. Ia memang pernah mengutarakan kecurigaannya kepada Lim Kok Liang, bahwa pihak kerajaan menangani masalah perlombaan mengangkat arca. Benar-benar terasa aneh baginya. Tapi karena waktu itu Lim Kok Liang juga tidak bisa menebak apa yang terselip di balik keandahan tersebut, maka mereka terpaksa melakukan saja apa yang ditugaskan kepada mereka. Dan kini secara kebetulan ia mulai bisa melihat rahasia keandahan itu. Namun tampaknya dia pun tak bisa melihatnya sampai tuntas. Aoyang Goan Swee, yang kelihatannya merupakan tokoh utama. Di balik tabir keandahan tersebut, tentu tidak akan melepaskan dirinya. Aoyang Goan Swee tentu tidak ingin rahasianya diketahui orang luar. Nah, Suh Yad Hang, ternyata kau tidak berani menjawab pertanyaanku. Itu berarti kau memang telah mengetahui rahasia sepak terjangkuh selama ini. Dan kau tampaknya hampir berhasil mengungkapkannya. HMM, tapi jangan berharap kau bisa menggagalkan rencanaku. Aku akan membunuhmu. Aku tidak peduli, apakah sudah memberi laporan kepada Kongsan Goan Swee atau belum, karena aku yakin kau belum bisa memperoleh bukti yang kuat untuk menjatuhkan aku. Suh Yad Hang menarik napas panjang. Hatinya semakin tergelitik untuk mengetahui rahasia keterlibatan Aoyang Goan Swee di dalam masalah perlombaan mengangkat arca yang aneh itu. Begitu inginnya perwira itu menguaktabir rahasia tersebut, sehingga ia tidak peduli pula akan tuduhan Aoyang Goan Swee tentang dirinya. Sebentar lagi tentu aku akan dibunuhnya untuk menutupi rahasianya. Namun demikian aku sungguh akan merasa puas apabila telah mengetahui rahasia perlombaan mengangkat arca itu, perwira itu berkata di dalam hatinya. Oleh karena itu dengan perasaan yang semakin tabah dan pasrah, Suh Yad Hang menentang pandangan Matu Aoyang Goan Swee. Baiklah, Goan Swee. Aku memang sudah bercuriga dengan tugas-tugas yang kau berikan selama ini. Banyak keandahan dan kejanggalan yang kulihat di dalam melaksanakan tugas itu. Akan tetapi secara jujur juga ku katakan bahwa aku belum dapat menebak apa yang terselip di balik kejanggalan-kejanggalan itu. Aku baru mulai memahami setelah mendengar ucapan-ucapan Goan Swee kepada Tong Kya Teng tadi. Walaupun demikian aku tetap belum bisa menguat maksud dan tujuan Goan Swee yang sebenarnya di dalam masalah ini. Nah, Goan Swee, sebentar lagi kau akan membunuhku, dan aku, sama sekali tidak akan melawan. Namun sebelum aku mati, bolahkah aku mengetahui serba sedikit semua rahasia itu? Biarlah aku mati dengan tenang dan tidak membawa rasa penasaran ke alam baka. Tanda petik. Hahaha. Boleh. Boleh. Kau boleh mendengarnya agar arwahmu tidak penasaran nanti, Auyang Goan Swee tertawa gembira sambil mengawasi para pembantunya yang berdiri mengelilinginya. Semuanya juga ikut tertawa puas. Termasuk Beng Chiang Kun yang menangkap Suhiyat Hang tadi. Sementara itu di dalam lubang persembunyiannya Aliong dan Tio Siowin merabah-rabah di dalam gelap. Lubang sempit seperti liang tikus itu ternyata terus memanjang dan berbelok ke sana kemari, sehingga akhirnya mencapai sebuah tangga yang menuju ke atas. Nah, kita sudah hampir sampai di tempat itu, Aliong berbisik. Tangga ini akan membawa kita ke ruangan belakang dari rumah itu tadi. Hei, mengapa bisa demikian? Bukankah lubang terowongan ini berada di dalam tanah? Bagaimana bisa berhubungan dengan ruangan yang ada di dalam rumah itu? Tio Siowin berbisik pula dengan heran. Mudah saja, Cici. Bukankah bagian belakang rumah itu menempel pada dinding tebing? Nah, tentu saja lubang rahasia ini dibuat seperti liang tikus yang melubangi tanah, kemudian terus naik ke atas tebing, sampai di dinding bagian belakang rumah yang menempel tebing tersebut. Aliong yang tadi tampak lemah tak bertenaga itu kini sudah kelihatan lebih kuat dan sehat. Memang sungguh mengagumkan sekali ketahanan tubuh pemuda itu. Benar-benar sesuai dengan perawakannya yang kekar. Tio Siowin mengangguk-angguk sambil tersenyum. Sayang liang itu gelap sekali keadaannya. Kalau tidak, tentu akan tampak betapa cantiknya gadis itu bila tersenyum. Mereka lalu menaiki tangga kecil dan sempit itu. Dan benar juga ucapan Aliong tadi, mereka tiba di sebuah ruangan yang lebih lega. Tapi tempat yang disebut ruangan oleh Aliong itu sebenarnya tak lebih dari sebuah gua kecil dan sempit. Aliong Tio Siowin berbisik. Bagaimana kau bisa mengatakan gua sempit ini sebagai ruangan belakang rumah itu? Pemuda itu tidak menjawab, tapi segera bergeser ke dinding gua yang berada di depan mereka. Tangannya merabah-rabah ke sana kemari, seakan-akan pemuda itu sudah paham keadaan gua tersebut dan kini sedang mencari sesuatu di tempat itu. Tiba-tiba sebuah lubang sebesar perut kerbau terbuka di depan mereka. Aliong masuk ke dalam, diikuti oleh Tio Siowin. Pemuda itu memberi isyarat agar Tio Siowin berhati-hati. Cici, lihatlah. Bukankah ruang sempit ini berada di bagian belakang rumah itu? Coba kau intip melalui celah-celah kayu ini Aliong berbisik perlahan. Tio Siowin mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya. Ruang sebesar kandang ayam itu memang berdindingkan kayu seperti halnya dinding rumah Tabib itu. Lantainya pun juga terbuat dari balok-balok kayu besar. Berkas-berkas sinar lampu masuk dari selah-selah dindingnya, sehingga ruang sempit itu tidak gelap lagi. Lapat-lapat terdengar suara orang bercakap-cakap di luar ruang sempit tersebut. Aliong mengintip melalui selah-selah kayu, sehingga Tio Siowin pun menjadi ikut-ikutan pula untuk mengintip. Betapa kagetnya Tio Siowin. Di sebelah luar dari ruang sempit tersebut ternyata adalah ruang tengah milik Tong Kiateng. Di dalam ruangan itu tampak beberapa orang prajurit berjaga-jaga. Mereka mengelilingi seorang lelaki tua berseragam perwira. Tinggi, yang saat itu sedang membentak-bentak Su Hyat Hong. Hyat Hong, kau tahu siapa sebenarnya Beng Chiang Kun di sebelahku ini? Ketahuilah, dia adalah keponakan Beng Tian Almarhum. HMM, kau ingat tidak nama Jenderal Beng Tian, Panglima Besar Tangan Kanan Shin Si Hong Tei itu? Su Hyat Hong tampak merenung sebentar, kemudian mengangguk. Ya, aku ingat. Dia adalah Panglima Besar Kerajaan pada zaman dinasti Qing, pada saat Kaisar Qing Si Hong Tei berkuasa. Dia gugur ketika menghadapi pasukan pemberontak yang dipimpin oleh mendiang Kaisar Liu Pang. Bagus ternyata otakmu masih encer. Nah, apakah kau juga tahu siapa yang telah membunuh Jenderal Besar itu? Aoyang Go An Sui mendesak lagi. Su Hyat Hong menghela nafas pendek. Ia tak tahu ke mana arah tujuan pertanyaan itu. Aku tidak mengetahuinya, Go An Sui. Bagaimana orang bisa memastikan siapa yang membunuh di dalam peperangan besar seperti itu? Aku memang pernah mendengar beberapa cerita tentang Jenderal Besar itu, tapi belum yakin tentang kebenarannya. Kau tidak usah ragu-ragu. Cerita yang tersebar di antara kita itu memang benar. Jenderal Beng Tian terbunuh oleh tangan Liu Pang dan para pembantunya dengan suara geram Aoyang Go An Sui mengertak. Su Hyat Hong terdiam. Lalu, apa hubungannya antara Jenderal Beng Tian itu dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini? Seseat kemudian Su Hyat Hong mengajukan pertanyaan. Aoyang Go An Sui tertawa dingin lagi. Banyak sekali hubungannya. Kau tahu siapa aku sebenarnya? Aku sebenarnya bukan bermarga Aoyang seperti kalian kenal selama ini. Namaku yang sesungguhnya adalah Beng Han. Aku adalah putra Bung Sui Jenderal Beng Tian itu. Nah, Hyat Hong, sekarang kau tentu sudah mulai dapat meraba, apa yang sedang kukerjakan saat ini. Su Hyat Hong benar-benar terperanjat mendengar pengakuan Aoyang Go An Sui tersebut. Dan otomatis ia menjadi sadar bahwa selama ini ia dan Lim Kok Liang, bahkan juga para perwira yang lain, telah terperangkap dalam jebakan Aoyang Go An Sui. Putra Bung Sui Jenderal Beng Tian itu tampaknya telah menyimpan dendam di dalam hatinya, dan sekarang bangkit untuk melampiaskan dendam kesumatnya itu. Dan tentu saja yang dituju adalah anak keturunan Kaisar Liu Pang. Bergidik hati Su Hyat Hong memikirkan hal itu. Jangan-jangan lenyapnya pangeran Liu Yang Kun dan terbakar musnahnya Istana Putra Mahkota itu juga hasil perbuatan Aoyang Go An Sui pula, perwira pasukan rahasia itu bergumam di dalam hatinya. Tampaknya Aoyang Go An Sui ingin menuntut balas atas kematian Jenderal Beng Tian itu, Su Hyat Hong akhirnya mengatakan juga dugaannya itu. Aoyang Go An Sui tersenyum puas. Kepalanya yang besar dan berambut tebal itu juga mengangguk-angguk. Otakmu memang encar sekali. Aku memang hendak menuntut balas atas kematian orangtuaku. Dan untuk melaksanakan niatku itu aku sudah merencanakannya sejak dulu. Sejak aku masih berusia 20 tahun. Tanda petik. A.A.A. Su Hyat Hong berdesah panjang. Jangan kaget. Aku memang tidak ingin gagal. Oleh karena itu aku selalu menyabarkan diri, dan merencanakan niatku itu dengan rapi. Aoyang Go An Sui berhenti sejenak untuk memperbaiki duduknya. Kemudian lanjutnya lagi. Mula-mula aku mengubah nama margaku, agar orang tak menghubungkan aku lagi dengan almarhum ayahku. Lalu aku memasuki bidang keprajuritan seperti ayahku, dengan harapan suatu hari kelak aku akan memperoleh kedudukan seperti halnya ayahku pula. Sebab hanya dengan kekuasaan dan kekuatan aku akan mampu menuntut balas kepada Liu Pang. Su Hyat Hong menatap wajah Aoyang Go An Sui sebentar, lalu menunduk kembali dengan perasaan sedih dan kecewa. Sedih karena sebentar lagi, setelah Aoyang Go An Sui itu membeber rahasianya, ia tentu akan dibunuh mati agar tidak bisa bercerita. Pelangi 1. Kepada siapa-siapa lagi. Dan kecewa, karena dengan kematiannya itu ia tak akan mempunyai kesempatan lagi untuk memberitahukan rencana Aoyang Go An Sui tersebut kepada Kong San Go An Sui, atasannya. Akhirnya dengan kepandaianku dan kecerdikanku aku bisa juga memperoleh kedudukan yang tinggi. Setelah itu dengan berbagai care aku mendekati keluarga istana. Dan jerih payahku itu akhirnya berhasil pula. Aku mendapatkan kedudukan sebagai komandan pasukan pengawal istana. Saat itu aku benar-benar sudah merasa bahwa cita-citaku tinggal melangkah satu tindak lagi. Sebagai komandan pasukan pengawal istana rasa-rasanya sangat mudah untuk melenyapkan jiwa setiap keluarga Liu Pang. Tapi Go An Sui juga tidak berani melakukannya, karena di antara keluarga Kaisar itu ada seorang yang kesaktiannya sangat ditakuti di seluruh pelosok negeri ini. Maka sebelum melaksanakan rencana itu, Go An Sui lebih dulu berusaha dengan segala macam care untuk menyingkirkan pangeran Liu Yang Kun terlebih dahulu. Bukankah demikian, Go An Sui entahlah dari mana datangnya keberanian itu, mendadak Su Hyat Hong menyelah cerita Au Yang Go An Sui tersebut. Ternyata jenderal itu juga tidak menjadi marah karenanya. Bahkan Au Yang Go An Sui kelihatan senang dan puas menyaksikan Su Hyat Hong bisa mengikuti ceritanya. Hahaha, Hyat Hong, kau memang benar-benar cerdik. Sayang kau berada di pihak lawan, sehingga kau harus mati karenanya. Dugaanmu memang benar. Untuk berhadapan muka melawan pangeran Liu Yang Kun, rasanya tak seorang pun yang mampu melakukannya di dunia ini. Tetapi jangan lupa, bahwa kesaktian itu masih bisa dikalahkan dengan kecerdikan. Aku lalu menyusup ke dalam puri istana. Aku berusaha mengadu domba dan memecah belah keutuhan keluarga Liu Pang itu dari dalam. Heheh, akhirnya pangeran Liu Yang Kun yang mahasakti itu pergi juga dari istana dengan sendirinya. Bahkan aku telah membuatnya menderita seumur hidupnya. Hohoho, aku sungguh-sungguh puas melihatnya. Su Hyat Hong mengerutkan dahinya. Matanya tajam memandang kepada Au Yang Go An Sui yang sedang tertawa puas menikmati keberhasilan rencananya. Su Hyat Hong tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh jenderal itu terhadap pangeran Liu Yang Kun, sehingga pangeran mahkota tersebut bisa pergi dari istananya. Dan selanjutnya Go An Sui lalu membakar istana pribadi pangeran Liu Yang Kun, bukan dengan berani pula Su Hyat Hong lalu melontarkan dugaannya. Tiba-tiba Au Yang Go An Sui menghentikan ketawanya. Dengan nada geram ia berkata lantang. Tidak. Aku memang ingin menumpas keluarga Liu, tapi tak sekalipun terlintas di dalam benaku untuk membakar istananya. Namun demikian kejadian itu membuat hatiku terhibur juga, karena aku menganggap mereka telah musnah dimakan api. Tapi dugaan Go An Sui ternyata keliru. Anak-anak pangeran Liu Yang Kun ternyata masih hidup, Su Hyat Hong yang tadi mendengar pembicaraan Tong Kya Teng dengan Au Yang Go An Sui segera menyelah. Jenderal itu menggeram kembali. Ya, semua itu karena perbuatan monyet tua ini katanya gemas sambil menunjuk ke arah Tong Kya Teng. Monyet ini ternyata membawa anak-anak Liu Yang Kun itu keluar istana, sehingga mereka terhindar dari kobaran api. Aku baru mengetahui hal itu setelah beberapa tahun kemudian. Go An Sui lalu berusaha mencari anak-anak itu tentu saja. Aku tak ingin melepaskan seorang pun. Di antara mereka. Aku tidak ingin menanam kesulitan di kemudian hari. Semuanya harus dimusnahkan. Tapi sampai sekarang Go An Sui belum juga menemukan mereka. Siapa bilang? Hahaha tiba-tiba Au Yang Go An Sui tertawa keras. Sebentar juga Tong Kya Teng akan mengatakannya. Diam sejenak. Go An Sui memang hebat. Akhirnya Su Hyat Hong memuji. Tetapi setelah dapat menyingkirkan keluarga pangeran Liu Yang Kun, mengapa kelihatannya Go An Sui berhenti dan tidak melanjutkan rencana itu? Bukankah di istana masih ada keluarga? Liu Yang lain. Adik-adik pangeran Liu Yang Kun misalnya. Pangeran Liu Wanti maksudmu? Ya, bukankah dia yang ditunjuk oleh ibu Suri untuk menggantikan kakaknya? Lagi-lagi Au Yang Go An Sui mengeram. Benar. Aku memang telah gagal melenyapkan pangeran kecil itu. Dia keburu menghilang dari istana sebelum aku bertindak terhadapnya. Aku curiga kepada Panglima Yap Him. Tentu dia yang menyembunyikannya. Tanda petik. Dan, sampai sekarang Go An Sui masih tetap penasaran karena belum menemukan anak keturunan pangeran Liu Yang Kun maupun pangeran Liu Wanti. Ya, aku memang sangat penasaran. Aku harus bisa menemukan mereka dan memusnahkannya. Lalu bagaimana dengan dua orang adik pangeran Liu Wanti yang kini masih berada di istana? Mengapa Go An Sui tidak menyingkirkannya sekalian? Anak-anak cacat itu. Hehehehe. Mengapa aku harus mengkhawatirkan anak-anak tidak berguna itu? Tak seorang pun di dunia ini yang mau diperintah oleh manusia tidak waras. Kalau begitu mengapa Go An Sui tidak lekas-lekas mengambil alih kekuasaan? Belum waktunya. Apakah Go An Sui masih takut kepada Panglima Yap Him? Kurang ajar. Tutup mulutmu Hardik Au Yang Go An Sui berang. Maaf, Go An Sui. HMMH. Waktunya memang belum tiba. Panglima Keparat itu memang masih memiliki kekuatan yang besar di antara anak buahnya. Dia harus dicarikan lawan yang setimpa lebih dahulu. Dan Go An Sui telah mendapatkannya, meskipun Karyang Go An Sui tempuh Hamathina. Go An Sui telah mengkhianati negeri sendiri. Go An Sui mengundang kekuatan asing, bersekongkol dengan Molotan, Raja Suku Bangsa Hun itu untuk mengacau negeri kita. Bukankah begitu, Go An Sui Suhiyat Hang semakin berani mengungkapkan kecurigaannya di depan Au Yang Go An Sui, dan sama sekali tak mempedulikan lagi keselamatannya sendiri. Benar juga. Ucapan Suhiyat Hang itu benar-benar menyinggung perasaan Au Yang Go An Sui. Wajah jenderal bertubuh tinggi besar itu menjadi merah padam. Kemarahannya tak bisa dikekang lagi. Tiba-tiba tangannya mencabut golok yang terselip di pinggangnya, lalu mengayunkannya ke leher Suhiyat Hang. Suhiyat Hang berusaha sekuat tenaga untuk mengelak, namun karena luka dalamnya kembali menyengat, maka gerakannya menjadi lamban dan kaku. Golok itu tak jadi mengenai leher Suhiyat Hang, tapi menerjang bahu kanannya. Segumpal daging dan sepotong tulang bahu perwira pasukan rahasia itu terlepas dari tempatnya. Begitu tajamnya golok tersebut sehingga Suhiyat Hang hampir-hampir tak merasakannya. Baru sesaat kemudian ketika rasa nyerita rasa menggigit di tempat yang terluka itu, Suhiyat Hang menjadi sadar bahwa lengan kanannya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Kejadian tersebut berlangsung cepat sekali, sehingga semua orang yang berada di dalam ruangan itu baru sadar ketika semuanya telah terjadi. Tongkiat Hang yang keadaannya juga sudah payah itu baru menjerit kaget ketika sahabat baiknya itu menggelepar di atas lantai. Suhiyat Hang, saudara Suta Bipistana itu merintih sedih. Ah tak terasa Tio Xiaowin juga menjerit lirih di tempat persembunyiannya. Walau cuma lirih, Akan tetapi telinga AU yang Goan Suwe yang tajam itu dapat juga menangkapnya. Hanya saja jenderal yang telah has dendam tersebut tidak bisa memastikan dari mana jerit kecil Tio Xiaowin itu berasal. Akan tetapi yang jelas suara asing tersebut membuat pikirannya menjadi panik. Bangsat busuk. Ternyata kau membawa kawan ke tempat ini, Hiat Hang. Bang Chiang Kun, cari orang yang mengeluarkan suara tadi jenderal itu berseru cemas sambil mengayunkan kembali goloknya. Kali ini tak mungkin lagi dihilangkan oleh Suhiyat Hang. Goan Suwe, jangan Tong Kiateng melompat ke depan, berusaha menolong sahabatnya. Namun usaha Tong Kiateng itu justru membahayakan dirinya sendiri. AU yang Goan Suwe yang sudah terlanjur mengayunkan goloknya itu tak mungkin menariknya kembali. Maka di lain saat bukan Suhiyat Hang yang terkena tabasan golok tajam itu, tapi justru tubuh Tong Kiateng yang menjadi korbannya. Kera-a-a-a-a-a-a-a-a-ak. A-a-awudga tabib tua itu mengeluh pendek. Tubuhnya terjerembak menimpa badan Suhiyat Hang. Punggungnya terbelah lebar, sehingga darah segar seperti membanjir keluar. Tong Heng, saudara Tong Suhiyat Hang yang masih sadar itu terpeke kaget. Otomatis lengannya memeluk sahabatnya itu. Akan tetapi iblis tampaknya memang sudah merasuk ke dalam jiwa AU yang Goan Suwe. Bukannya terharu menyaksikan kedua orang sahabat itu saling berangkulan, tapi sebaliknya justru keganasan lah yang timbul di dalam hati Auyang Goan Suwe Sekali lagi golok yang haus darah itu berkelebat, dan kali ini benar-benar mengenai leher Suhiyat Hong Dan kepala Suhiyat Hong, perwira pasukan rahasia kerajaan yang telah banyak jasanya kepada negara itu menggelinding di atas lantai, terpisah dari tubuhnya Kekejaman itu sungguh amat menggoncangkan pikiran Tio Siao ini yang masih polos Hampir saja gadis itu menerjang dinding pemisah tersebut dan bertarung melawan Auyang Goan Suwe Untunglah Alyong cepat memeluknya dari belakang, kemudian dengan paksa menariknya masuk ke dalam lubang gua kembali Dan untuk mengamankan tempat itu Alyong lalu menutup kembali pintu rahasia lubang tersebut Sabar, Cici Kita takkan menang melawan mereka Mereka berjumlah banyak serta lihai-lihai Kita harus mempergunakan akal bila ingin menghadapi mereka Alyong memujuk dengan suara pelan Sementara itu Beng Chiang Kun beserta prajurit-prajuritnya mengobrak-abrik seluruh dataran sempit itu Namun usaha mereka sia-sia saja Tak seorang manusia pun yang mereka dapatkan di tempat itu Mereka hanya menemukan sampan yang ditinggalkan oleh Tio Xiaowin tadi Heran Aku tadi juga mendengar suara itu Tapi, di mana dia? Masa kan ada hantu setagi ini Beng Chiang Kun menggerutu kesal Fajar memang mulai tampak menyorot di ufuk timur Sinarnya yang merah kekuning-kuningan itu seakan-akan menembus dari bawah permukaan air laut Sehingga air laut pun lalu ikut-ikutan berubah pula warnanya menjadi merah seperti darah Bagaimana, Beng Chiang Kun? Kau temukan orang itu Awyang Goan Suwe yang kemudian ikut menyusul keluar, bertanya kepada Beng Chiang Kun Sungguh mengherankan sekali, Goan Suwe Sudah kami periksa setiap jengkal tanah di tempat ini, tapi kami tak menemukan seorang manusia pun di sini Kami memang menemukan sampan kecil di tepian sana, tapi jejak-jejaknya sudah terhapus oleh air pasang Gila! Seharusnya tidak kubunuh dulu Suhiyat Hang itu Disiksa dulu agar mau mengatakan, berapa teman yang dibawanya ke tempat ini Hahaha! Jika dia memang benar-benar membawa teman, dan orang itu juga ikut mendengarkan pula ceritaku tadi Kedudukanku menjadi sangat berbahaya Sewaktu-waktu orang itu bisa menghadap Habta Chiang Kun, Panglima Besaryap, di Kota Raja untuk melaporkan kegiatan kita Beng Chiang Kun melangkah maju ke depan Awyang Goan Suwe Kita tak perlu berkecil hati, Goan Suwe Mungkin kita tadi salah dengar, sehingga menyangka ada orang lain di tempat ini Nyatanya tidak ada Kalaupun memang benar tadi ada orang yang mengintip dengar pembicaraan kita, dan orang itu keburu bisa menyelamatkan diri, kita juga tidak perlu takut kepadanya Dimisalkan ia melapor kepada Habta Chiang Kun pun kita juga tak perlu mengkhawatirkannya Bukankah Awyang Goan Suwe mempunyai hubungan yang lebih baik dengan Ibu Suri daripada hubungan Habta Chiang Kun? Aku percaya bahwa Ibu Suri akan lebih mendengarkan perkataan Goan Suwe daripada ucapan Yapta Chiang Kun Tiba-tiba wajah Awyang Goan Suwe yang cemas itu menjadi cerah kembali Benar, kau memang benar, Beng Chiang Kun Hahaha, kau memang seorang perwiraku yang baik Sungguh beruntung aku memiliki pembantu seperti kau General itu berseru dengan gembira Kemudian katanya pula ke para-para prajurit yang berkumpul di sekelilingnya Dan, kalian semua adalah prajurit-prajurit pilihan Yang sengaja kupilih serta kukumpulkan karena kalian semua sebenarnya adalah anak keturunan marga Beng yang besar Meskipun di kehidupan sehari-hari kalian telah menyembunyikan marga kalian seperti halnya aku Tapi jiwa kita tetap mendambakan kejayaan marga kita seperti dahulu Oleh karena itu kita semua harus berusaha sekuat tenaga Agar cita-cita kita itu bisa terwujud Kalian harus tetap mentaati sumpah kita bersama Untuk tetap merahasiakan gerakan-gerakan yang telah kita lakukan sehingga rencana dan cita-cita kita itu berhasil Mengerti? Kami mengerti, Goan Suwe prajurit-prajurit itu menjawab serentak Nah, hari sudah siang Mari kita pergi bagaimana dengan mayat Suhiyat Hang dan Tong Kiateng, Goan Suwe Beng Chiang Kun bertanya Ah, biarkan saja mereka di sana Tempat ini tak mungkin didatangi orang Biarlah mayat mereka membusuk dengan sendirinya Demikianlah, sebentar kemudian prajurit-prajurit kerajaan itu telah pergi meninggalkan teluk kecil tersebut Mereka berlayar dengan perahu mereka ke selatan, menuju ke kota Hang Chiu Ternyata di tengah lautan mereka sudah dinantikan tiga buah perahu besar yang syarat dengan prajurit beserta perlengkapannya Auyang Goan Suwe yang sangat dipercaya serta mempunyai hubungan erat dengan ibu suri itu memang banyak mendapatkan kekuasaan istimewa di kalangan keprajuritan Setelah yakin bahwa Auyang Goan Suwe dan anak buahnya telah pergi Auyang dan Tio Xiaowin lalu keluar dari lubang persembunyian mereka Bergegas mereka naik ke rumah Tongkiateng untuk menjenguk mayat Suhiyat Hang yang mengenaskan Ah, paman, kematianmu sungguh menyedihkan Dibunuh oleh atasanmu sendiri yang tamak dan tak berperi kemanusiaan Alangkah malangnya nasibmu Tio Xiaowin menyesali kematian perwira yang baru dikenalnya itu Sudahlah, Cici Marilah kita kuburkan jenazah mereka Aliong berkata perlahan Tio Xiaowin menoleh Matanya menatap pemuda tanggung yang bertubuh tinggi dan kekar itu Hampir saja gadis itu menjerit Setelah berada di tempat terang Barulah terlihat betapa pakaian yang dikenakan Aliong itu telah compang-camping Bahkan bajunya nyaris hancur sama sekali Lirih, Aliong, carilah pakaian seadanya di rumah ini Jangan telanjang begitu gadis itu memekik lirih Mukanya agak merah Aliong tertawa Bagi pemuda itu tanpa baju sudah biasa baginya Sebagai gelandangan yang kadang-kadang cuma hidup dari belas kasihan orang Aliong sudah terbiasa menggunakan pakaian yang tidak utuh Tapi karena sekarang sedang berdekatan dengan gadis terhormat seperti Tio Xiaowin Maka Aliong menurut saja ketika disuruh mencari pakaian yang pantas Sebentar saja pemuda itu sudah kembali lagi dengan pakaian yang utuh dan bersih Namun karena pakaian yang dikenakan itu milik tongkiateng yang kurus Maka baju dan celana tersebut menjadi kelihatan kekecilan untuk Aliong Nah, aku sudah berpakaian sekarang Tampan juga, ya Cici dengan senyum riliang Aliong melucu di depan Tio Xiaowin Tio Xiaowin tersenyum pula melihat kepolosan sikap pemuda tanggung itu Ya, kau memang cukup tampan Sayang terlalu lemah, Tio Xiaowin menggoda Ah, belum tentu Sekarang aku memang masih lemah Tapi lihat lima tahun lagi, aku akan menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa Tio Xiaowin terpaksa tidak bisa menahan senyumnya yang lebar Pemuda tanggung di depannya itu benar-benar sangat menggelikan Lima tahun Wah, cepat benar Lalu di mana kau akan belajar silat secepat itu Tiba-tiba pemuda itu bersikap serius Uh, apa Cici lupa Bahwa untuk menuntut kesaktian ada tiga Tempat untuk dipilih Coba Cici dengarkan pantun ini Tanda petik Menjadi pendekar gagah perkasa Ada tiga jalan untuk mencapainya Pertama di puncak gunung Hoasan Kedua di tengah gurun Gobi Dan terakhir di lembah tak berwarna Nah, Cici tentu pernah mendengar pantun itu Bukan Al-Yong mengakhiri pantunnya dengan nada yakin dan bersemangat Oh, itu Lalu kau hendak belajar ke mana? Ke gunung Hoasan, ke gurun Gobi, atau ke lembah tak berwarna dengan suara menggoda Tio Xiaowin bertanya Tapi Al-Yong tak mempedulikan godaan Tio Xiaowin Dengan suara tetap bersemangat pemuda itu menjawab lantang Aku tidak ingin yang nomor dua atau nomor tiga, Cici Aku ingin menjadi pendekar nomor satu Oleh karena itu aku akan ke puncak gunung Hoasan Apakah kau kuat mendaki gunung yang tinggi itu? Bukankah kau sedang terluka dalam? Ah, aku sudah sembuh sekarang Lihat Al-Yong berseru gembira sambil memperagakan otot-otot lengannya yang membengkak kencang Namun tiba-tiba mulutnya meringis Tangannya yang bergaya itu segera turun memegangi dadanya Tio Xiaowin terkejut Eh, kenapa kau tanyanya cemas? Wah, Cici, dadaku sakit lagi Dengan suara kikuk dan malu Al-Yong menjawab Tio Xiaowin tertawa kecil Nah, apa kataku tadi? Kau belum sembuh benar dari luka dalammu Keadaanmu memang cepat menjadi baik karena tubuhmu sangat kuat dan sehat Tapi kau belum boleh mempergunakan tenaga terlalu berat Sekarang beristirahat sajalah, biar aku yang menguburkan mayat-mayat ini Wah, tidak bisa Mana boleh aku membiarkan Cici bekerja sendirian Aku harus membantumu Ayo Al-Yong tetap memaksa juga Terpaksa Tio Xiaowin tak tega untuk melarang lagi Baiklah Tapi setelah selesai menguburkan mayat-mayat ini Kau harus minum obat Nanti kita mencarinya di almari obat Dia tentu banyak menyimpan obat Tapi bagaimana kita bisa memilih obat yang cocok untuk penyakitku? Jangan-jangan kita malah salah obat Nanti Al-Yong kurang setuju Tio Xiaowin mencibirkan bibirnya yang tipis kemerah-merahan Nah, ketahuan satu lagi Ternyata selain lemah kau juga bodoh pula Huh, tiba-tiba wajah Al-Yong menjadi cemberut Wah, jangan menghina, Cici Mengapa aku kau katakan bodoh pula katanya penasaran Tio Xiaowin membalikan tubuhnya Sambil bertolak pinggang gadis lincah itu mengawasi Al-Yong Habis, soal begitu saja kau sudah bingung Bagaimana aku tidak mengatakan kau bodoh? Ketahuilah, dimanapun juga setiap tabib atau tukang obat Tentu memberi tanda atau keterangan pada setiap jenis obat yang disimpannya Mereka itu juga tak ingin salah ambil obat Tau sergahnya dengan nada menggurui Raut muka Al-Yong yang kokoh keras itu perlahan-lahan menunduk Ya, kau benar, Cici Dalam hal tulis-menulis aku memang tak mengerti Pemuda itu berdesah sedih Sekonyong-konyong Tio Xiaowin tertawa Hei, Al-Yong Kemana semangatmu tadi? Mengapa mendadak kau menjadi loyo begitu? Mengapa kau tidak mengeluarkan pantunmu lagi? Ayoh, bersemangat Ilmu membaca dan menulis juga bisa dipelajari Gadis itu meledek untuk menggugah semangat Al-Yong Benar juga, air muka pemuda kekar itu menjadi cerah kembali Wah, kau sungguh hebat sekali, Cici Aku senang kepadamu Kau pintar, ceria, dan selalu percaya diri Eh, siapakah namamu, Cici? Kau tadi sudah mengatakannya belum? Aku sampai lupa lagi Tanda petik Tio Xiaowin memonyongkan mulutnya yang lancip Uh, enak saja tanya-tanya nama orang Memangnya hendak kau bawa kemana namaku? Al-Yong menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal Ya, tidak dibawa kemana-mana Cici, kau ini bagaimana, sih? Ditanya namanya saja, marah Habis, caramu bertanya juga ngawur Ngawur? Ngawur bagaimana? Al-Yong semakin bingung Sudahlah Tak usah tanya-tanya nama segala Tio Xiaowin cemberut Lalu membalikan tubuh mebelakangi Al-Yong Baiklah Biarlah aku tak usah tahu nama Cici Akhirnya Al-Yong mengalah Tapi kemudian disambungnya pula dengan senyum dikulum Biarlah kalau nanti bertemu di jalanan aku akan berteriak memanggilmu Hei, Cici Kikir Cici pemarah Tubuh mungil itu kontan berbalik menghadapi Al-Yong Tapi sekarang metu itu tidak berpendar-pendar indah lagi Metu itu berubah seperti maco harimau bertina yang sedang kehilangan anaknya Apa katamu? Kau sebut aku Kikir? Pemarah Begitu? Al-Yong meringis, pura-pura ketakutan Habis, aku harus memanggil apa? Bukankah Cici memang kikir dan pemarah? Buktinya, ditanya namanya saja tidak boleh Bahkan marah-marah pula Yeaaah, sudah Aku akan berteriak memanggilmu Hei, Cici Ayu Cici Ayu Begitu Nah, boleh tidak? Panggil aku Siawin Bodoh Akhirnya Tio Siawin menjadi kesal sendiri menghadapi pemuda konyol seperti Al-Yong itu Selesai berkata gadis itu berbalik dan tidak memperdulikan Al-Yong lagi Tanpa rasa takut ataupun jijik gadis itu membenahi mayat Suhiyat Hang dan Tongki Eteng Kepala yang terpisah itu diambilnya, kemudian dijadikan satu dengan badannya Lalu kedua mayat itu masing-masing dibungkus dengan kain seadanya yang ada di dalam rumah itu, agar darah atau anggota tubuh lainnya tidak berceceran kemana-mana Sungguh kejam Orang itu benar-benar berhati iblis gadis itu bergumam di dalam hati Sementara itu seperti orang gendeng, linglung, Al-Yong masih termangu-mangu di tempatnya Matanya tak lepas dari wajah Tio Siawin yang sedang sibuk membenahi mayat-mayat itu, tapi pikirannya tampak melayang-layang entah kemana Siawin, hem Cici Siawin gumamnya tak jelas Akan kuukir nama ini di dalam otaku, agar tidak sampai lupa Tanda petik Selesai membungkus mayat-mayat itu, Tio Siawin bermaksud membawa keluar Tapi serentak mendengar igawan Al-Yong, hatinya menjadi tergelitik lagi Dasar bodoh, ya tetap bodoh Masa mengukir nama di dalam otak? Mengukir nama itu di dalam hati Tau semprotnya lantang Al-Yong tersentak kaget Tapi selanjutnya dengan tenang pemuda itu menjawab senaknya Bahkan nada omongannya masih tampak kekanak-kanakan Wah, cici ini bagaimana, sih? Kalau sepasang kekasih yang sedang bercintaan, nama itu memang diukir di dalam hati Tapi kalau hanya teman biasa seperti kita ini, nama itu cuma diukir di dalam otak Hush, omonganmu semakin melantur tanda seru Tio Siawin membentak Hei aku tidak melantur Aku memang benar-benar mengukir nama cici di dalam otakku Besokalau aku sudah dewasa dan menjadi pendekar gagah perkasa, aku akan benar-benar mencari cici Siawin Mau apa kau mencari ku Tio Siawin bertanya heran Tapi dengan wajah ketolol-tololan Al-Yong menggelengkan kepalanya Wah, mana aku tahu Bukankah waktunya masih lama? Tentu saja aku tak bisa memikirkannya sekarang, dong Tanda petik Ah, sudahlah Bicaramu semakin menjengkelkan Ayoh, kita kuburkan mayat ini Tio Siawin memotong perkataan Al-Yong dengan kesal Al-Yong tertawa Dengan gesit pemuda itu membantu Tio Siawin mengeluarkan kedua mayat itu ke halaman Sama sekali tidak kelihatan kalau dia masih menderita luka dalam Sambil bekerja masih saja pemuda itu mengganggu Tio Siawin dengan ucapan-ucapannya yang polos dan menggelikan Cici, kau jangan marah, ya? Kasihanilah aku Sejak kecil aku menjadi gelandangan Hidup terlunta-lunta, dari kota ke kota mencari sesuap nasi dan belas kasehan orang Tampaknya saja selalu berkeliaran di Tempat ramai, namun hatiku selalu merasa kesepian dan sunyi Tak seorang pun selama ini yang memperhatikanku Rasanya aku ini seperti sampah, yang selalu dihindari dan disinkirkan Oleh karena itu hatiku benar-benar tersentuh melihat perhatianmu padaku tadi malam Cici seorang gadis dari kalangan baik-baik dan terhormat Ternyata mau menolong aku, menuntun aku, bahkan mau memapah aku, seorang pemuda gelandangan yang kotor dan hina Aku keenakan Padahal sebenarnya sakitku sudah tidak begitu terasa lagi Sudah sembuh Malah, sudah bisa berjalan sendiri Tetapi aku tidak ingin kehilangan rasa haru dan nikmat itu Tanda petik Huh, jadi malam tadi kau menipuku, ya? Ih, enaknya Habis aku tak mempunyai Orang tua atau kakak yang bisa menggandeng tanganku Menuntun langkahku Atau mengajakku bercanda Maka kesempatan yang membahagiakan itu tentu saja takkan kulewatkan He he Bahkan kalau tidak merasa kasihan kepada Cici Rasanya aku ingin menjadi lumpuh saja biar kau genong Ih, enaknya Tio Siawin mencibir Mereka bercakap-cakap sambil bekerja Untunglah tanah di tempat itu sangat empuk Sehingga sebentar saja mereka telah selesai menguburkan mayat Suhiyat Hang dan Tong Kiateng Setelah membersihkan tangan dan kaki Mereka lalu mencari obat yang cocok untuk Alhiong Benar saja Semua obat yang tersimpan di dalam almari obat Tong Kiateng dibubungi tulisan dan keterangan Sehingga dengan mudah Tio Siawin memilihnya Semula Alhiong masih tetap ragu-ragu Tapi karena didesak terus oleh Tio Siawin Terpaksa pemuda itu meminumnya Ternyata habis meminum obat Alhiong merasa mengantuk sekali Uh, 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 uh Tanda seru Tiba-tiba Tio Siawin tersentak dari lamunannya Bergegas gadis cantik itu menjenguk ke dalam kamar Alhiong Hampir saja mereka bertabrakan di depan pintu, karena pemuda itu dengan tergesa-gesa juga berlari keluar Cici siowin, aha, ku kira kau telah pergi meninggalkan aku HMM, aku ketiduran, dan bermimpi, indah sekali Bermimpi? Nah, begitu bangunkah sudah akan mulai mengoceh lagi Sudahlah, aku tak mau mendengarkannya lagi Ayuh sekarang kita kembali ke kota Alyong kelihatan kecewa karena Cici siowin tak mau mendengarkan ceritanya Ke kota? Kota mana? Tanyanya kurang bersemangat Ya, ke kota Heng Chiu Mau ke mana lagi? Aku akan menemui kakakku di sana Dia tentu telah menanti-nanti kedatanganku Ayo, menemui kakakmu Alyong semakin tak bergeirah Hatinya terasa menjadi sepi kembali seperti hari-hari yang lalu Kalau Tio Siowin sudah berkumpul dengan saudaranya, otomatis tentu akan melupakan dirinya Ah, aku tak ingin kembali ke kota Heng Chiu lagi Kota itu terlalu rusuh Aku ingin pergi ke tempat lain saja, yang sepi dan jauh dari keramaian kota Hei, kau mau ke mana? Apakah kau benar-benar ingin mendaki puncak gunung Hoasan Tio Siowin tersentak? Tiba-tiba gadis itu teringat akan tugas yang diberikan suhunya Siapa tahu pemuda ini yang dimaksudkan dalam ramalan itu? Alyong memandang Tio Siowin sebentar, lalu mengangguk lemah Tentu saja Tio Siowin menjadi bingung, bagaimana harus memujuk Alyong supaya ikut dengannya Wah, repot benar Masakan aku harus menotoknya lemas, kemudian menggendongnya ke Hon Chiu Ih, kehengakan dia nanti, gadis itu berpikir keras Nah, kalau begitu aku akan berangkat lebih dahulu Cici, tiba-tiba Alyong pergi sambil meminta diri Wajahnya tampak kuyuh dan tak bersemangat Eh, nanti dulu Tio Siowin berseru kelabakan Gadis itu mengejar langkah Alyong Ternyata Alyong benar-benar sangat sedih, sehingga ia tak mau berlama-lama tinggal di situ Suara panggilan Siowin sama sekali tak dihiraukannya Hei, hei, Alyong, mau kemana kau? Bukankah sampan kita cuma satu? Bagaimana aku dapat meninggalkan tempat ini nanti? Tanpa mengendurkan langkahnya Alyong berdesah pendek Aku akan berjalan melewati pinggiran pantai Silakan Cici menggunakan sampan itu Tanda petik Karena Alyong tetap tidak mau menghentikan langkahnya Terpaksa Tio Siowin menarik lengannya Eh, berhenti dulu Sebenarnya kenapa kau ini? Mari kita berbicara dulu secara baik Masakan kita berpisah begitu saja tanpa kesan apa-apa Gadis itu mencoba memujuk dengan suara manis Benar saja Alyong berhenti melangkah Sambil menghela napas panjang pemuda itu menundukan mukanya di depan Tio Siowin Sama sekali hilang kesan kegarangan tubuhnya yang kokoh kekar itu Apa yang hendak kita bicarakan lagi? Cici ucapnya lemah Mereka saling berhadapan dekat sekali Bahkan tangan Tio Siowin masih memegang lengan Alyong yang kokoh itu Namun gadis itu tetap saja belum tahu apa yang sebenarnya berkecamuk di dalam dada Alyong Sebagai gadis yang juga baru mulai menginjak remaja Tio Siowin juga belum bisa merabah pula apa yang menyebabkan pemuda itu secara mendadak bersikapannya seperti itu Tio Siowin cuma bisa melihat Tiba-tiba Alyong kelihatan sedih dan tak bersemangat begitu diajak Kembali ke Heng Chiu Malah akhirnya pemuda itu memutuskan untuk tidak kembali ke kota tersebut Pemuda itu ingin pergi ke puncak gunung Hoasan Tio Siowin mengangkat wajahnya Dipandangnya pemuda tanggung bertubuh tinggi kekar di depannya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Alyong, mengapa kau kelihatan bersedih? Apakah kau mempunyai persoalan di kota Heng Chiu? Bujuknya kemudian dengan suara lemah lembut Alyong melirik sekejap kemudian menggeleng Lalu, mengapa kau tak mau kembali ke sana Cici? Sudah kukatakan aku ini anak gelandangan Yang tak mempunyai tempat tinggal tetap Aku juga tak punya sanak saudara Bahkan aku ini juga tak tahu pula dari mana asalku Dan siapa orang tuaku Sejak kecil aku hidup di antara bocah-bocah gelandangan Yang mengembara dari kota ke kota untuk meminta belas kasehan orang Maka sekarang pun aku berniat untuk meneruskan perjalananku pula Aku sudah terlalu lama tinggal di Heng Chiu Tio Xiaowin mengerutkan keningnya Sudah dua kali Alyong bercerita tentang keadaan dirinya yang papa dan yatim piatu Semula Tio Xiaowin memang tidak begitu ambil pusing mendengar cerita itu Tapi setelah kini Alyong menceritakannya kembali Entah mengapa hatinya tersentuh? Benarkah kau tak tahu siapa orang tuamu Tio Xiaowin yang mendadak Juga ingat pula keadaan dirinya yang yatim piatu bertanya tak percaya Alyong mengangguk lesu Sama sekali tak tahu siapa orang tuamu Lalu siapa yang merawatmu ketika masih kecil? Entahlah Mungkin para gelandangan atau pengemis lain yang lebih besar daripada aku Sebab yang ku tahu sejak aku bisa berpikir, aku telah berada di antara gerombolan anak-anak gelandangan Kami tidur di mana saja dan pergi ke mana saja sambil meminta-minta belas kasehan orang Di dalam kelompok itu kami biasa saling berbagi rejeki dan makanan Jadi kemungkinan besar aku dulu ditinggal mati orang tuaku yang juga seorang gelandangan Kemudian aku dirawat dan diberi makan oleh para gelandangan lainnya yang satu kelompok dengan orang tuaku itu Tanda petik Oh 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 Tanda petik Tio Xiaowin berdasah panjang Ia benar-benar tidak menyangka kalau sejarah hidup Alyong itu sedemikian menyedihkan Lebih memilukan daripada sejarah hidupnya sendiri yang ia anggap sudah sangat menyedihkan Ia dan kakaknya Tio Chiweng, juga yatim piatu pula Namun mereka masih bisa mengenal serba sedikit tayah mereka Tidak seperti Alyong yang sama sekali tak tahu siapa orang tuanya Sejak kematian ayahnya pun dia dan kakaknya langsung dirawat dan dibesarkan oleh gurunya Tidak seperti Alyong yang harus bertarung dengan kekerasan hidup bersama anak-anak gelandangan lainnya Hem, kasihan benar kau Alyong Tio Xiaowin bergumam perlahan sambil melepaskan pegangan tangannya Hanya yang mengherankan Hidupnya serba susah dan kekurangan Tapi mengapa tubuhmu bisa sedemikian subur dan kuat seperti ini? Aku memang hidup serba susah dan kekurangan Tapi aku punya tekat dan semangat hidup yang besar, Cici Sejak aku bisa memergunakan tenagaku, aku tidak mau mengemis lagi Aku bekerja apa saja untuk mencari makan Bahkan pekerjaan-pekerjaan berat yang biasanya hanya dilakukan oleh orang dewasa aku kerjakan juga Aku pernah bekerja di pabrik penggilingan tau, perusahaan pemotongan kayu, pengangkutan garam, pandai besi, dan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya Makanku banyak, sesuai dengan bidang pekerjaanku Sehingga tulang dan ototku pun tumbuh dengan keras pula Aliong menerangkan Bukan main Tio Xiaowin berdecak kagum Kulihat usiamu tidak lebih banyak dari usiaku Tapi badanmu membengkak hampir dua kali lipat dari tubuhku Penuh otot lagi Aliong tersenyum kecut Aku memang seperti kerbau liar yang hidup di alam belantara yang keras Tentu saja berbeda dengan Cici yang selalu hidup teratur di antara keluarga yang penuh kedamaian Tiba-tiba Tio Xiaowin tersenyum Gadis itu seperti mendapatkan jalan untuk memujuk Aliong Nah, kalau begitu, apakah kau tidak ingin hidup yang serba teratur dan penuh kedamaian seperti itu? Aliong menghembuskan napasnya keras-keras Ah, tentu saja aku juga ingin hidup seperti itu Pula, Cici Aku juga sudah bosan menjadi gelandangan terus-terusan Tapi untuk hidup wajar seperti itu perlu modal pula agar bisa hidup tenang dan dihormati orang Modal Modal apa Tio Xiaowin berseru heran? Aliong tertawa kecut Ah, Cici, kau ini seperti tidak tahu saja Modal hidup agar dihormati orang hanyalah harta, kekuasaan, dan kepandaian Dapat memiliki salah satu saja dari ketiga modal utama itu Kita akan dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat di sekitar kita Padahal aku sama sekali tak memiliki modal itu Oleh karena itu aku harus bisa mendapatkannya lebih dahulu agar bisa hidup tenang dan damai seperti Cici Wah, lalu, modal mana yang akan kecari itu Tio Xiaowin pura-pura bertanya Sekali lagi Aliong menghembuskan napasnya kuat-kuat Orang seperti aku jelas tidak mungkin untuk mencari harta maupun kekuasaan Tapi kalau hanya untuk mencari kepandaian, rasanya aku bisa Oleh karena itu aku akan tetap melaksanakan niatku, yaitu belajar silat di puncak gunung Hoasan Kalau aku nanti benar-benar pandai ilmu silat, berarti aku sudah memiliki sebuah modal Modal untuk bisa hidup tenang dan dihormati orang Tio Xiaowin terdiam untuk beberapa saat lamanya Gadis itu merasa bahwa ia tak mungkin bisa mempengaruhi keinginan Aliong lagi Satu-satunya jalan hanyalah memaksa pemuda itu dengan kekerasan untuk dibawa ke hadapan gurunya Tapi untuk melakukan hal itu Tio Xiaowin tidak sampai hati Tampaknya memang akulah yang harus mengalah Biarlah kuikuti saja kemauannya itu Nanti sedikit demi sedikit akan kubelokan perhatiannya Gadis itu berkata di dalam hatinya Nah, Cici, kau tak usah menghalangi niatku Tekatku sudah bulat Aku akan mendaki gunung Hoasan Aliong mengulangi keinginannya yang teguh Baiklah Terserah kalau tekatmu memang demikian Tapi, apakah kau sudah mengetahui jalan ke gunung Hoasan? Aliong menggeleng lemah HMMM, kalau begitu untuk sementara kita bisa berjalan bersama Aku tidak jadi pergi ke Heng Ciu Aku akan langsung ke Sindiang Maukah kau berjalan bersama aku? Tiba-tiba Aliong berteriak gembira Lengannya yang penuh otot itu secara reflek menyambar pinggang Tio Xiaowin Lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara Tentu saja gadis itu menjerit kaget Otomatis tubuh gadis itu menggeliat melepaskan diri Sedang kakinya menjejak dada Aliong Buuu? Aduuu Aliong memekik kesakitan Bagaikan pohon tembang Badan Aliong yang tinggi kekar itu terbanting ke tanah Karena tidak bisa ilmu silat Maka jatuhnya pun juga sangat keras pula Untunglah mereka telah berada di atas pasir Sehingga pemuda itu tidak begitu menderita karenanya Namun demikian tetap saja Aliong meringis kesakitan Tio Xiaowin sendiri menjadi kaget begitu sadar apa yang dilakukannya Sebagai jago silat semuanya tadi memang ia lakukan secara refleks Dan celakanya, dalam keadaan seperti itu ia tak bisa mengontrol tenaganya Maka tidak mengherankan bila badan Aliong yang kokoh kukar itu terbanting keras terkena tendangannya Akan tetapi yang tak kalah mengherankan adalah kesudahan dari kejadian tersebut Tio Xiaowin yang kemudian merasa menyesal sekali Bahkan agak ketakutan Karena tendangan kakinya itu bisa memecahkan batu gunung Tiba-tiba terngangam mulutnya Dengan heran gadis itu melihat Aliong bangkit kembali tanpa kurang suatu apa Malahan bibir pemuda itu mencoba tersenyum Walaupun akhirnya cuma bisa meringis Maaf, Cici Aku memang benar-benar seperti kerbau liar yang tak mengenal aturan dan sopan santun Begitu melonjak kegembiraanku mendengar Cici hendak berjalan bersama aku Sehingga aku meluapkannya dengan mengangkat tinggi-tinggi badan Cici Seperti kebiasaan yang kami lakukan di antara kawan gelandangan Pemuda itu meminta maaf dengan halus Eh oh, Anu, kau tidak apa-apa Aliong Tio Xiaowin menjadi gugup malah Ah, tidak apa-apa, Cici Badanku ini sudah terbiasa mendapat kecelakaan Pernah tertimpa pohon kayu yang tumbang ketika bekerja di perusahaan pemotongan kayu Juga pernah tergencet batu besar penggilingan tau ketika berada di penggilingan tau Bahkan aku pernah tertimbun belasan karung garam ketika berada di perusahaan pengangkutan garam Tapi seperti yang Cici lihat sekarang, badanku tetap sehat tidak kurang suatu apa Sekali lagi Tio Xiaowin menggelenggelengkan kepalanya Gadis itu benar-benar heran melihat ketahanan tubuh Aliong yang tidak sewajarnya itu Padahal pemuda itu sama sekali tak mengerti ilmu silat Pukulan Lok Kuitin itu mampu menewaskan jago-jago silat kelas satu Seperti Lingkok Liang, Tong Tai Su dan yang lain-lainnya Tapi pukulan itu ternyata tak banyak berarti terhadap tubuh Aliong Badan yang kokoh kekar itu seperti terbuat dari besi saja Tio Xiaowin bergumam di dalam hatinya Jadi, Cici benar-benar hendak berjalan bersama aku Aliong menegaskan lagi Tio Xiaowin tergagap kaget, lalu mengangguk Aku hendak menghadapi kau cuim yang kau di kuil agung sin yang Karena jurusan yang akan kita tempuh sama, maka kita dapat berjalan bersama-sama Tapi, maukah kau nanti singgah sebentar di kuil agung imb yang kau itu dengan cerdik gadis itu membujuk Aliong tertawa gembira Tentu saja, Cici Jangankan cuma singgah, menginap beberapa hari pun aku bersedia Bagus Kalau begitu mari kita berangkat sekarang ajak Tio Xiaowin riang Ayo, Cici Demikianlah kedua remaja tanggung itu lalu pergi meninggalkan rumah Dongkiateng Mereka mengayuh sampan mereka ke utara, mencari pantai yang landai Yang sekiranya bisa mereka darati, untuk selanjutnya berjalan ke arah barat Melalui kota-kota di sepanjang sungai yang tseh Langit sangat cerah, hanya beberapa gumpal awan saja yang kelihatan bergerak dari timur ke barat Angin juga sudah reda, tidak sederas dan sekencang tadi Sementara kabut pun telah terusir pergi pula bersama sinar matahari yang semakin menyengat Udara pagi itu sungguh-sungguh nyaman Aliong mendayung sampan senaknya Tidak tergesa-gesa ataupun terburu-buru Ia bersama Tio Xiaowin memang sengaja menikmati keindahan pantai yang dilaluinya Burung camari yang berterbangan di atas kepala mereka Kadang-kadang menukik mengelilingi sampan kecil itu, kemudian terbang pergi Burung-burung itu seakan-akan merasa heran melihat kedatangan mereka Berbondong-bondong burung itu mendekati, mengitari sampan Lalu bergegas pergi bila Aliong dan Tio Xiaowin berusaha menangkapnya Ah ah ah, kehidupan burung-burung itu tidak jauh berbeda dengan kehidupanku Setiap hari terbang melayang kemana saja, tanpa tujuan, tanpa kepastian Aliong berkata perlahan sambil menengadahkan kepalanya Tio Xiaowin melirik Tapi burung-burung itu kelihatan amat riang bermandikan sinar matahari pagi Tukasnya sambil tersenyum Ya, Cici, mereka memang kelihatan riang Karena mereka cuma binatang yang tak memiliki akal budi seperti kita kaum manusia Hmm, Tio Xiaowin bergumam tak jelas Mereka lalu berdiam diri kembali Masing-masing mengembara dengan jalan pikirannya sendiri-sendiri Aliong dengan lamunannya untuk menjadi pendekar gagah perkasa Sedangkan Tio Xiaowin dengan rencananya membawa pemuda itu kehadapan kau cu aliran im yang kau Siapa tahu pemuda itu benar-benar pemuda bertato naga yang dikehendaki kau cu im yang kau Mereka mengemudikan sampan itu tidak terlalu jauh dari garis pantai Sambil mendayung Aliong Bernyanyi-nyanyi gembira Sekali-sekali dayungnya dipakai untuk memukul burung camar yang terlalu bandel mendekati dirinya Tio Xiaowin akhirnya terseret juga oleh arus kegembiraan Aliong Gadis itu ikut-ikutan mengganggu burung-burung camar itu Bedanya kalau Aliong tak pernah bisa memukul burung tersebut Sebaliknya Tio Xiaowin selalu berhasil menyambarnya dengan tangan kosong Tapi karena memang hanya ingin bercanda, burung tersebut segera dilepaskan lagi Aliong menjadi haran Wah, Cici, ajari aku Mudah benar kau menangkapnya Aliong mencoba ikut menangkap pula dengan kedua tangannya, tapi tak pernah berhasil Bahkan tubuhnya yang besar itu membuat sampan mereka menjadi oleng kesana kemari Hei hei, jangan banyak bergerak Sampan ini bisa terguling nanti Aliong menghentikan gerakannya Mulutnya cemberut Hatinya kesal karena tak bisa menangkap burung yang amat lincah itu Tio Xiaowin tersenyum melihat kekesalan Aliong Memang tak mudah menangkap burung camar itu Kau baru bisa menangkapnya apabila gerakanmu dapat lebih cepat dari gerakan mereka Lebih cepat? Wah, mana bisa? Burung itu terbang secepat angin Mana mungkin manusia bisa melebih kecepatannya? Mengapa tidak bisa? Nih, lihat. Sekonyong-konyong Tio Xiaowin menjejakan kakinya ke lantai sampan, sehingga tubuhnya melenting ke atas dengan ringannya Di udara tubuh Tio Xiaowin yang ramping kecil itu berjumpalitan beberapa kali, lalu mendarat kembali di bibir sampan, tanpa membuat banyak goncangan pada sampan yang kecil itu Dan ketika tangannya terbuka, ada empat ekor burung camar yang menggelepar lepas dari sela-sela jarinya Aliong melongo melihatnya Ah, Cici, bukan Min. Ternyata kau pandai ilmu silat. Ilmu meringankan tubuh Cici benar-benar hebat pemuda itu memuji setinggi langit. Kau ingin mempelajarinya? Ya, 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 aku ingin sekali belajar seperti itu dengan gembira sekali Aliong menjawab sambil mengangguk-angguk Namun Tio Xiaowin cepat menyambungnya. Tapi aku tak bisa mengajarimu. Ilmuku sendiri belum seberapa tinggi. Kau harus belajar kepada guruku, atau kepada tokoh imb yang kau yang lebih tinggi Syukur kalau kau cu sendiri yang membimbingmu, Aliong terdiam Sekejap pemuda itu tampak kecewa karena ia menyangkat Tio Xiaowin sendiri yang akan mengajarinya, tapi ternyata tidak Ah, kalau begitu, biarlah aku belajar saja sekalian ke puncak gunung Hoasan Akhirnya pemuda itu berkata tegas. Kini ganti Tio Xiaowin yang menjadi kecewa Semula dengan muslihatnya tadi Tio Xiaowin berharap Aliong mau menjadi anggota aliran imb yang kah seperti dirinya Tapi ternyata pemuda itu mempunyai tekat yang kukuh untuk mendaki puncak gunung Hoasan Eh, Cici, mengapa kau lalu diam saja? Apa yang sedang kau pikirkan mendadak pemuda itu mengagetkan Tio Xiaowin? Ah eh, Anu, aku tidak memikirkan apa-apa. Aku cuma merasa heran padamu Kau mengatakan tidak bisa ilmu silat, tapi kenapa tubuhmu tahan terhadap pukulan seorang jago silat berkepandaian tinggi untuk menutupi perasaan kagetnya Tio Xiaowin menjawab sekenanya. Pukulan jago silat berkepandaian tinggi? Ah, kapan aku berkelahi dengan seseorang? Oh 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 oh, itu. Kejadian malam tadi, ketika rombonganku dicegat penjahat-penjahat kejam itu Ah, rasanya pukulan mereka juga biasa-biasa saja. Tidak lebih sakit daripada ketika aku tertimpa batang pohon di perusahaan pemotongan kayu itu Apalagi bila dibandingkan dengan ketika aku tergencet batu penggilingan tau atau tertimbun belasan karung garam itu Tanda petik. Sekali lagi Tio Xiaowin ternganga keheranan Bagaimana mungkin semuanya itu bisa terjadi? Lim Kok Liang, Tong Tai Su dan tiga orang bergolok itu bukan jago-jago silat biasa, meskipun demikian Mereka itu tetap tidak kuat menahan pukulan Lok Kuitin Lantas bagaimana mungkin Naliong yang tak mengerti silat itu bisa menahan pukulan sakti mereka? Apakah pemuda itu memiliki kulit besi bertulang baja? Diam-diam Tio Xiaowin semakin tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang diri Aliong Keadaan pemuda itu benar-benar amat aneh, demikian pula sejarah hidupnya Tio Xiaowin semakin curiga, jangan-jangan pemuda itu memang benar-benar manusia pilihan yang yang dimaksudkan oleh sesepuh aliran imb yang kau itu Sekali lagi Tio Xiaowin menghela nafas panjang Penilaiannya tentang ramalan Lojin Ong, sesepuh aliran imb yang kau, mulai berubah Tampaknya ramalan tentang pemuda bertato naga itu memang dapat dipercaya Eh, Aliong, bolehkah aku bertanya sedikit kepadamu? Ah, tentu saja, Cici Banyak juga boleh Tio Xiaowin tersenyum Anu, eh em, kau tadi mengatakan bahwa kau tidak mengenal orang tuamu Lalu siapa yang memberi nama Aliong itu kepadamu? Apakah teman-temanmu pula? Tak terduga Aliong menganggup Benar, Cici Aku semula memang tidak mempunyai nama, apalagi nama keluarga Nama Aliong ini memang ku peroleh dari kawan-kawan sekelompokku, karena aku memiliki gambar tato naga di dadaku Nih, lihat pemuda itu menjawab sambil membuka bajunya Oh 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 Tio Xiaowin pura-pura terkejut Siapa yang membuat gambar itu? Kau sendiri? Aliong tertawa Ah, yang benar saja, Cici Masakan aku bisa melukis sebagus ini lalu, siapa? Kawanmu lagi? Tiba-tiba Aliong menghentikan tawanya Entahlah, Cici Aku juga tidak tahu Mungkin mendiang orang tuaku, atau mungkin teman ayahku Kata kawan-kawan sekelompokku, sejak aku bergabung dengan mereka gambar ini telah ada Itulah sebabnya mereka memanggilku Aliong Apalagi kulit tubuhku juga lihat dan kuat seperti kulit naga, pemuda itu menjawab serius Kulit naga sekarang ganti Tio Xiaowin yang tertawa Bukankah kulit naga itu ada sisiknya? Sisiknya yang keras yang membuat dia kuat dan lihat Kau tidak memiliki sisik-sisik itu, lalu bagaimana mungkin kulitmu bisa kuat seperti naga? Cici tidak percaya Boleh kau coba Pukulah aku Atau, hantamlah aku dengan dayung ini Tanggung tidak apa-apa pemuda itu berkata penasaran Tio Xiaowin tertawa semakin keras Namun untuk menyenangkan hati Aliong, gadis itu benar-benar mengambil dayung dari tangan Aliong Aliong tersenyum gembira seperti layaknya seorang anak yang ingin memperlihatkan atau membanggakan kebolahannya Dengan cekatan ia Membuka bajunya dan membusungkan dadanya yang bidang dan penuh otot itu Silakan ucapnya mantap Terima kasih telah menonton